Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Isuzu Bison menggunakan rangka model ladder box. Suspensi depan menggunakan double wrist bone dengan coil spring. Sedangkan suspensi belakang menggunakan semi elliptical dengan lift spring. Isuzu Bison juga menggunakan ban dan velg yang semuanya diperuntukkan untuk angkutan berat. Isuzu Bison menggunakan power steering model recirculating ball sehingga akan memberikan kenyamanan pada saat mengemudi. Kabin lega dan cukup untuk 3 orang. Serta tempat pengecekan mesin yang luas sehingga memudahkan untuk perawatan. Kaca depan yang lebar sehingga pandangan pengemudi cukup luas. Kabin dilengkapi ventilasi di sebelah kanan dan kiri serta ventilasi di lantai. Di samping itu juga terdapat inside mirror, sun visor, dan glove box sehingga pengemudi merasa nyaman. Instrumen panel yang simpel dan mudah dibaca. Serta letak sekring di dalam kabin sehingga mudah dijangkau. Menggunakan aki dengan kapasitas 12 volt 50 ampere sehingga memberikan power yang cukup untuk segala keperluan. Bison memiliki dimensi bak yang luas dan ideal untuk angkutan berat. Perawatan harian Isuzu Bison dapat dilakukan dengan mudah karena reservoir untuk wiper, radiator, dan minyak kopling atau rem terletak di tempat yang mudah dijangkau. Isuzu Bison tersedia dalam 3 varian. Standard, Flatbed, dan Bass Sasis. Bison, besar tenaganya, irit solarnya. Terima kasih telah menonton!